PEMBICARA 1 Jelang lawan Madura United dirut PSM beri kesempatan pemain berlibur dengan senyum sempurna Berbeda dengan laga-laga sebelumnya, kali ini laga pasukan ramang terjadah nyaris 2 pekan Usai menghadapi bayangkan aungsi pada 17 Maret terlalu, selama 13 hari penggawa PSM bisa istirahat Mereka baru akan kembali berlaga pada Kamis 30 Maret Saat itu, Madura United akan menjamu PSM dalam laga ke-32 pasukan ramang dari total 34 laga musim ini Direktur utama PT PSM, Sadikin Aksa, mengatakan dia ingin pilihan BUMCAS memanfaatkan masa libur selama FIFA Match Day Kemudian datang kembali dengan keadaan fresh Sadikin bahkan berpelukan dengan Tavares atas kemenangan lawan bayang kerausi Dia sadar PSM masih harus berjuang sedikit lagi demi tata juara Namun dia ingin pasukan ramang menuntaskan 3 sisa laga dengan enjoy tanpa tekanan Kini skuad PSM Makassar pun mulai berpencar untuk pengisi waktu libur Bernardo Tavares melakukan penerbangan 30 jam dari Jakarta ke Portugal Sementara pemain asing PSM Makassar, William Pluim, Juran Fernandes, Genston Abu, dan Everton Najumento tidak pulang ke negaranya Kempatnya mengisi waktu libur di Indonesia Dan untuk pemain PSM Makassar berdomisili di luar Sulsel kembali ke daerah masing-masing Inilah liburan terpanjang PSM Makassar di musim Liga 1 2022-2023 Sadikin Aksa pun berarah pemain, pelatih, dan tim ofisial menikmati waktu libur ini terutama libur bersama keluarga Bernardo Tavares muncar bersama PSM, pengamat ungkap peran sosok pelatih ternama Saat ini pasukan ramang hanya membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara Mereka sudah mengoleksi 69 poin dan bercokol di puncak kelas men Pelatih PSM Bernardo Tavares bisa dibilang jadi sosok kunci kesuksesan PSM Makassar musim 2022-2023 Menurut pengaman sepak bola, Badul Haris, pelatih asal Portugal ini adalah sosok kunci PSM Meskipun secara nama besar, ia tak begitu terdengar Namun menurutnya pengalaman dan perjalanan panjangnya di dunia sepak bola Menjadikan Bernardo Tavares begitu jenius Bernardo Tavares memang menjadi kunci penting dibalik suksesnya PSM Makassar di musim ini Meskipun secara nama besar, ia tak terdengar Tapi kalau kita lihat perjalanan di dunia sepak bola, dia adalah sosok pelatih yang bagus Ungkapnya Diketahui Bernardo Tavares pernah tergabung dalam tim kepelatihan bersama pelatih yang begitu terkenal, Jose Mourinho Kala itu The Special One bertindak sebagai pelatih Alci Porto Dimana ia sukses membawa tim asal Portugal itu meraih gelar Liga Champion pada tahun 2004 Saat itu Bernardo Tavares tergabung di tim kepelatihan sebagai analisis Dia bertindak sebagai penyajudata untuk Jose Mourinho Dan dari situ pula, menurut Abdul Haris, Tavares banyak belajar dan bisa menjadi seperti saat ini di PSM Makassar Dia pernah jadi muridnya Jose Mourinho sebagai tim analisis ketika saat masih berada di Portugal bersama Alci Porto Dengan kondisi itu Tavares tentunya belajar banyak dari Mourinho Dan di PSM ini keberanian dari Bernardo Tavares ini yang patut diacungi jempol Jelasnya Ia pun memuji bagaimana keberanian pelatih berusia 42 tahun ini memainkan para pemain muda yang minim jam terbang Menurutnya ini yang sangat perlu diacungi jempol untuk pelatih yang baru menjual di musim debutnya di sepak pula Indonesia PSM Makassar sendiri di musim ini tercatat sebagai tim nomor 2 yang paling banyak memainkan pemain muda dengan rata-rata 24,7 tahun Setelah Persibaya dengan 23,9 tahun Diambang juara Liga 1, legenda PSM ungkap harapan khusus pada skuad Juku Eja PSM Makassar tinggal selangkah lagi merengkut titel juara Liga 1 musim 2022-2023 William Plum dan kawan-kawan hanya membutuhkan 3 poin untuk naik podium tertinggi PSM saat ini berada di puncah klasmen dengan mengoleksi 69 poin Unggul 15 poin dari Persija Jakarta di posisi kedua Dan 16 poin dari Persibadu di peringkat ketiga Melihat PSM berpeluang besar menjuari Liga 1 2022-2023 Para legenda Juku Eja memiliki harapan besar Terutama mereka yang pernah membawa PSM menjadi raja di Liga Indonesia pada 2000 silam PSM tinggal butuh 3 poin dan sudah pasti juara musim ini Kata legenda hidup PSM Miro Baldo Bento Miro Bento memiliki harapan besar agar PSM bisa keluar sebagai juara di musim ini Sekaligus menghapus dagar 23 tahun tanpa gelar Liga 1 Semua berharap PSM juara dan menunggu selama beberapa tahun semenjak zaman kami Tambah mantan pemain timnas Indonesia tersebut Miro Bento kemudian mengenang ketika dirinya berkostum PSM Dia mengaku bangga bisa mengenakan kostum tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut Saya bangga jadi bagian dari PSM apalagi menjadi juara pada zaman itu Cetus Miro Bento Miro membeberkan kala itu PSM memiliki permainan berkualitas baik lokal maupun asing Senada dengan Miro Bento, salah satu legenda sepak bola nasional Bima Sakti Juga memberikan ucapan selamat kepada pengurus, pelatih, ofisial dan tentunya pemain PSM yang sudah berjuang selama ini Selamat buat para pengurus, pelatih, ofisial dan tentunya pemain serta supporter yang sudah bekerja keras demi kecayaan PSM Beber Bima Sakti Sebagai informasi, PSM Makassar sendiri tinggal menyisakan 3 pertandingan Liga 1 2022-2023 yakni melawan Madura United, PSIS Semarang dan Borneo Asi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.